Intro Welcome back to my channel guys Ketemu lagi di channel ini dengan saya Arifah Rahman Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang Cut Rider dari NYK Jadi ini sebenarnya masih berhubungan dengan drone Jadi saya beli Cut Rider NYK ini Karena saya butuh Cut Rider yang aman Buat mindahin file-file dari drone Jadi saya coba beli yang merek NYK ini Jadi buat kalian yang penasaran Gimana sih bentuknya NYK ini Seperti ini Semoga kalian yang ingin membeli Cut Rider Terbantu setelah melihat video saya ini Oke disini adalah tampilan luar dari Cut Rider NYK ini Nah disini ada gantungannya ya Terus disini udah bisa kalian lihat Ada NYK nya Tulisannya ini Terus ini Cut Rider nya Oke kita lihat sampul depannya Disini ada tulisan NYK Dan USB Cut Rider Atau Writer Pembaca ya Oke ini 128 GB Super Speed Jadi kalau dilihat dari sininya sih Ini Super Speed 5 Gbps 5 Gbps nya berarti ya Kalau saya gak salah ini Oke disini makanya USB 3.0 Super Speed Dan disini ada tulisan 6 slot Jadi mungkin di dalamnya ini Cut Rider nya ini ada 6 slot memory gitu ya Yang berbeda Oke disini bisa kita lihat Disini ada SD Card Maksimal 128 GB Nah bisa kalian lihat ya SD Card maksimal 128 GB Terus Compact Flash Compact Flash ini adalah Yang biasa kita sebut itu Memory CF Yang biasanya di kamera Canon Yang biasa saya temuin Oke selanjutnya ini Oh disini di Memori CF tadi ada Maksimalnya juga Disini maksimalnya 64 GB Jadi saya gak tau Kalau lebih gimana gitu Atau lambat Atau gak bisa ya Oke selanjutnya adalah Micro SD Oke Disini maksimalnya adalah 32 GB Bisa kalian lihat ya Jadi micro SD Maksimalnya 32 GB Terus disini ada MS Duo Atau MS Pro ya Jadi maksimalnya ini 32 GB Nah Terus disini micro SD XC SD HC Nah Disini maksimalnya adalah 128 GB Sekarang kita lanjut Di bawahnya Disini ada Windows yang support Dengan memory card ini adalah Windows 8.1 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Dan Windows XP SP3 Lalu Mac OS 10.6 Mac OS 10.7 Sampai 10.8 Jadi ini modelnya C08 Bisa dilihat ya Oke ini Memory cardnya Habis ini kita buka Oke kita buka ke belakangnya Kita balik maksudnya Disini ada Modelnya atau Codenya ya CR NYK V309 Oke Disini ada tulisannya Support Windows 10 Jadi ini bisa dipakai Di Windows 10 ya Terus disini Radar Writer Jadi bisa membaca Dan menulis Ini sama kayak Yang di depan ya 6 slot Memory CF Slot 1 Terus SD card Micro SD MS Pro XD Micro MS M2 Oke Jadi seperti ini Belakangnya ya Oke langsung aja Kita buka Dalamnya gimana ini Nah Ini kita bisa buka ya Nah Jadi di dalamnya ini Ada Dua aja Di atas ini Memory cardnya ya Dan di bawah sini Kabelnya Jadi ini pakai kabel Bukan yang langsung Dicolok Bentar Saya punya Yang jenis Yang langsung Dicolok Bentar ya Nah Ini yang jenis Langsung Dicolok ya Jadi gak pakai kabel Oke lanjut Disini kita ambil Kabelnya ya Terus Disini Memory cardnya Nah Disini Ada tulisan Power Dan disininya High speed UHS 2 Oke Disini Dijelaskan bahwa ini Pakai USB 3.0 All in one Multi card Rider Rater Jadi ini Diclaim Support untuk Semua kartu Memory ya Oke Jadi disini ada Gambarnya nih Ini microSD MS micro Terus SD card Ya Ini yang Apa tadi ya Lupa ya Bentar Ini namanya MS pro Sini terus Yang paling ujung Ini adalah CF Kita lihat Bagian slotnya Kalau yang saya Tahu Ini SD card Terus Yang sebelah sini Ini microSD Terus Sebelah sini Memory CF Yang besar itu Memorinya ya Besar Terus Tebel Oke Nah Kelihatan ya Nah Oke Disininya ada USB 3.0 Nah Oke Bisa dilihat ya Jadi disini ada tulisannya USB 3.0 Jadi Kita bisa masukin ini Ke slot USB 3.0 Ini Nah Baru Setelah ini Sudah kita masukin ya Baru ini yang Dicolok ke Komputer Jadi Kita contohin Misalkan ya Nah Kita lihat Nah Jadi ini yang Dicolokin ke Komputer Jadi Setelah ini Dicolokin di komputer Disini ada Indikator Menyalanya ya Powernya Menyalah Warna biru Bisa kalian lihat Jadi kalau Powernya ini Tidak nyala Berarti Dia tidak Connect Oke Kita cabut Lagi Untuk bahannya Cartrader ini Berbahan plastik Tapi plastiknya ini Plastik ringan ya Bukan yang Plastik berat Gitu Warnanya Yang saya tahu ini ada Silver Sama hitam Yang saya beli ini Silver Jadi Abu-abu Kesilveran gitu Nah Bisa dilihat Kalau gini Kayak abu-abu gitu ya Nah Kalau gini Kayak silver Oke Langsung aja Kita coba Kita masukin Memory SD card Jadi SD card itu Tempatnya Disini Kita masukin Terus Selanjutnya Kita masukin Memory Micro Jadi yang saya punya Ini Memory SD card Dan micro Micro Disini ya Jadi ini Naruhnya Menghadapnya Ke atas Nah Disini kita colok Lagi Kita coba Colokin Disini kita pilih Kayak yang USB 3.0 Sudah nyala Di komputer Ada indikatornya ya Kalian lihat tadi Sudah masuk Sekarang kita langsung aja Masuk ke Explore Di komputer Kita cek Apakah USB drive-nya Atau Card reader-nya Tadi Sudah masuk Dan disini Sudah ada ya Ada USB drive Kita masuk Dan benar Dan benar Ini card reader-nya Sudah membaca Sama memory-nya Jadi cara Pakainya cukup mudah Tinggal colokin aja Card reader-nya Tadi ke memory card Dan Colokin Memory card-nya Ke komputer Seperti ini Oke Sampai sini dulu Video kali ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax